Kentang merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang cocok diolah menjadi berbagai jenis makanan Mulai dari kentang rebus untuk sayur berkuah, kentang balado untuk lauk nasi hangat, hingga kentang goreng sebagai pengganti nasi Cara membuat kentang goreng maupun olahan kentang lainnya pun terbilang mudah Kentang goreng menjadi salah satu olahan kentang yang disukai banyak orang Mulai dari anak-anak hingga dewasa Rasa gurih dan tekstur yang renyah gampang bikin ketagihan Sayangnya beberapa orang kesulitan untuk membuat kentang goreng sendiri di rumah dengan tekstur yang renyah Alih-alih renyah kentang goreng yang diolah begitu saja seringkali memiliki tekstur lembek tidak seperti yang dijual di restoran cepat saji Berikut ini aku mau ngasih cara membuat kentang goreng homemade yang renyah Pertama kupas kulit kentang sampai benar-benar bersih lalu potong-potong sesuai selera Setelah itu rendam kentang ke dalam air yang telah dikasih garam selama 30 menit Sambil menunggu kentangnya set kita siapkan adonan keringnya Bahan bahannya adalah 1 sendok makan tepung kentaki, 4 sendok makan tepung tapioca dan 1 sendok makan tepung maizena Ditambah setengah sendok makan, kaldu jamur diaduk-aduk hingga merata Kiriskan kentang, lap dengan tisu sampai benar-benar kering Kemudian celupkan kentang ke dalam adonan tepung Sampai semua bagian kentang tertutup oleh tepung ya Sementara itu panaskan minyak goreng dengan api sedang Setelah minyak benar-benar panas, masukkan kentang Goreng kentang dengan api sedang ini supaya kentang tidak cepat gosong Goreng sampai warna kentang berubah menjadi kuning keemasan Lakukan sampai semua kentang habis tergoreng Kentang goreng renyah siap disantap dengan saus sambal atau mbu tabur sesuai dengan selera Selamat mencoba dan semoga berhasil ya